Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di Biomed Official, channel kajian matematik. Oke, pada seri materi kuliah Algebra Linear Elementor, ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya yang menjelaskan tentang pencarian solusi dari sistem persamaan linier. Oke, pada kali ini kita akan membahas suatu sistem persamaan linier yang homogen. Ini sistem persamaan linier yang unik dalam hal solusinya. Sebenarnya apa? Kita ikuti materi ini sampai selesai. Sistem persamaan linier homogen ini ada tandanya, ada ciri tertentu. Bentuk umumnya kita tulis dalam seperti ini. Bentuk umumnya kita bisa lihat di sini bahwa matriks persantannya di sini 0. Jadi di sini semuanya 0, ini matriks koefisiennya seperti biasa yang membedakan di sini sistem persamaan linier homogen itu bagian konstantannya adalah 0 sepunya. Nah, apa yang terjadi, keunikan apa yang terjadi dalam sistem persamaan linier homogen? Perhatikan bahwa sistem persamaan linier homogen itu adalah sistem persamaan linier yang selalu konsisten. Apa artinya? Artinya dia akan selalu mempunyai solusi. Jadi solusinya selalu ada. Entah itu solusinya banyak, ataupun solusinya tunggal. Nah, tapi di sini yang unik, solusi SPL itu dikatakan tunggal karena ini. Jika solusi itu adalah 0, tunggal itu kalau dia 0, 0, 0 semua, perhatikan ilustrasi ini. Kalau kita tuliskan di sini, ini dalam bentuk matriks. Kita punya, ya saya tuliskan dalam bentuk matriks. Ini kan jadinya AX sama dengan 0. Nah, waktu itu kita punya, di video sebelumnya, kita punya pencarian, cara mencari solusi dengan matriks inverse. Kita kalikan ini semua dengan inverse, jadi A inverse, dikalikan dengan A, dikalikan dengan X, itu sama dengan. Di sini juga harus dikalikan dengan A inverse-nya. Nah, kali 0, ini matriks ya. Nah, di sini ini adalah identitas, berarti X-nya adalah X sama dengan 0. Ya, A inverse itu sendiri kan sebetulnya 1 dibagi dengan determinan, determinan A, ya, dikalikan dengan adjoint daripada A. Nah, ini dikali 0. Nah, perhatikan tandanya di sini, apabila di sini determinannya tidak 0, ya, di sini determinannya tidak 0, maka X ini akan unik. Jadi, X ini solusinya adalah X sama dengan 0, ya. Jadi, terjadi X sama dengan 0 itu atau solusi tunggal, solusi tunggal ini terjadi pada saat di sini determinannya tidak 0. Jadi, determinan A ini tidak 0, maka solusinya ini akan tunggal. Nah, determinan di sini ada, berarti X-nya sama dengan ini sesuatu nilai, sorry, ini suatu matriks, ya, di sini dikalikan dengan faktor, ini 0, kan, masih matriks konstantannya 0. Di sini jadi 0 nanti. Jadi, X-nya ini adalah 0. X1, X2, X3 sampai Xn, semuanya 0. Ini terjadi pada saat determinannya tidak 0. Lalu, kalau determinannya 0, ya, jika tidak demikian atau artinya determinannya 0, maka SPL homogen ini mempunyai solusi tak hingga banyaknya. Jadi, di sistem persamaan linear homogen itu selalu konsisten, karena di bagian konstantannya, matriks konstantannya ini 0, ya. Walaupun di, apa, yang, oh, oke, sorry, di tanda, apa namanya, di tanda sistem persamaan linear yang tidak punya solusi, itu kan ada yang tidak konsisten. Tidak konsisten itu terjadi sepertinya 0, sepertinya di koefisiennya itu ada baris 0, ya, ada baris 0. Jadi, nanti itu tidak konsisten jadinya. Tapi, kalau yang persamaan linear homogen itu menariknya, di sini selalu ada, selalu punya solusi. Nah, solusinya ada dua kemungkinan. Yang pertama tunggal, yang kedua itu banyak, kita hingga banyaknya. Ini tadi, ya, terjadi, tunggal itu terjadi pada saat determinannya tidak 0. Nah, kemudian, sehingga banyaknya solusi itu terjadi pada saat determinan A-nya sama dengan 0. Nah, biasanya ditulis dalam bentuk parameter. Jadi, nanti kalau solusinya banyak, ini nanti akan dimisalkan, ya. Misalkan. Jadi, ini akan dimisalkan sebagai parameter. Pemisalkannya sebagai parameter, ya. Nah, yang dimisalkan siapa? Yang dimisalkan tentu di situ akan ada yang bebas. Yang bebas itu artinya di situ ada baris 0-nya. Nah, itu yang kita misalkan. Oke, kita lihat beberapa ilustrasi contoh. Nah, perhatikan, kita punya sistem persamaan linier. Seperti ini, ya. Kalau kita lihat di versi ini, ke dalam bentuk mati. Ini kan ada variabelnya adalah PQRS. Ini kita punya, ya, PQRS. Kita mungkin seperti ini. Ini cukup, ya. Kemudian di sini ada PQRS. Oke, ini sama dengan, ini adalah matrik konstantannya. 0, 0, 0, 0. Oke, kita lihat di sini P-nya adalah 2. Key-nya 1. Kemudian R-nya adalah minus 2. Kemudian S-nya juga minus 2. P yang di baris kedua, yang ini, baris kedua adalah 1. Kemudian Key-nya di sini adalah minus 1. Kemudian R-nya adalah 2. S-nya minus 1. Kemudian yang ketiga, baris ketiga ini, minus P. Jadi minus 1. Key-nya adalah 2. R-nya minus 4. Kemudian S-nya 1 di situ. Kemudian yang keempat ini, ya. Baris keempat di sini, P-nya ada 3. Key-nya, key-nya 0, nggak ada, berarti key-nya. Kemudian R juga 0, nggak ada. S-nya ada di sini, minus 3. Oke, jadi kita sudah punya matrik seperti ini. Ini adalah matrik coefficient-nya, yaitu A. Kemudian ini adalah matrik pengubahannya atau variabelnya X. Dan ini matrik konstantannya, yaitu 0. Jadi nanti AX sama dengan 0, ya. Oke. Nah, solusinya dia akan, apa namanya, dia akan 0 apabila determinan A-nya itu, apa namanya, determinan A-nya ada atau tidak 0. Jadi solusinya, jadi A-nya ini nanti akan punya inverse, maka X ini akan jadi 0, ya. Karena kita kalikan kedua ruas dengan A-inverse. Kalau A-nya, kalau A-nya tidak 0. Tapi kalau A-nya 0, sorry, determinannya maksudnya. Kalau determinannya 0, determinan A-nya 0, maka itu solusinya bisa banyak. Nah, perhatikan bahwa di sini kalau kita lihat, ya, SPL ini 1, min 2, 2, dan seterusnya. Dengan yang ini, kita bisa punya matrik yang diperluas, ya. Yang diperluas seperti ini. Jadi ini A-nya. Kemudian ini B-nya 0, 0, 0, 0, 0, ya. Matrik yang sudah diperluas. Nah, dari sini kita lakukan operasi baris elemen. Ya, amannya sih sebenarnya, apa namanya, langsung ke OBE, ya. Karena apa? Karena kita bisa langsung ketahuan di situ ada baris 0 atau tidak. Sebetulnya kalau dengan cara OBE, langsung ketahuan dia tunggal atau enggak. Kalau misalkan ada baris 0-nya, tidak ada baris 0-nya. Berarti itu sebetulnya determinannya itu pastilah sama dengan 0. Berarti solusinya akan banyak. Nah, perhatikan di sini, kalau kita operasikan ini dengan OBE, ya. Kita lakukan OBE di sini, ya. OBE, bla 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 bla, seperti yang sudah diajarkan di video sebelumnya, dijelaskan di video sebelumnya. Nah, itu ada operasi baris elemen yang belum, silakan lihat aja di playlist. Di situ ada tentang materi operasi baris elemen, ya, caranya. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, operasi baris elemen, kemudian kita punya, apa namanya, salah matriks seperti ini. Jadi, nanti ujungnya akan seperti ini, ya. Nah, matriksnya akan seperti ini, dan perhatikan bahwa di sini ada baris 0. Bahkan di sini ada 2, 2 baris 0. Kalau kita lihat ini ke dalam bentuk awal, ke dalam solusi, apa namanya, matriks AX sama dengan 0. Kita punya apa ini, ada 1, ya, kemudian 0, 0, kemudian min 1, kemudian di sini ada 0, 1, min 2, dan 0. Di sini, ini adalah baris 0, sisanya. Baris 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, kita lihat di sini cara menentukan solusinya. Di sini ada PQRS tadi, ya, PQRS. Oke, sama dengan di sini, 0, 0, 0, 0. Oke, ini sudah sampai pada penulisan matriks, ya, dalam bentuk matriks yang terbesar lagi, tidak diperlua seperti ini. Ini kan sudah digabung, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa dari sini kita punya apa? P, ya, P, kemudian plus, eh, min S di sini. Jadi, P, dari sini kita punya persamaan apa? P, kemudian plus, apa ini S, ya, P plus, eh, sorry, min, sorry, bukan plus, ya. Itu adalah min S, ya. Oke, kita hapus. Yang itu, di, eh, P, itu plus, S, ko plus lagi, sorry, ya. Nah, ini salah terus, min. Kayaknya harus ganti speedol biar betul, ya. Ini P, ya, dikurangi dengan S, itu sama dengan 0 di sini, ya. Oh, sorry, ini yang baris pertama. Kemudian yang baris kedua, di sini ada 1, ini min 2, ini 0 di sini, 0. Untuk siapa? Untuk P, ya. Berarti 0, P, ya, berarti 0, P, ya, tinggal key di sini. Jadinya key min 2 R. 2 R sama dengan 0. Perhatikan bahwa di sini bebas untuk R dan S di sini. 0, 0, 0, 0, R-nya nggak tahu berapa. S-nya juga nggak ngerti di situ berapa. Karena di sini ada baris 0, maka kita misalkan kedua buah variable ini ke dalam bentuk parameter. Kita misalkan saja. Misalkan R-nya adalah A, misalkan, ya. Ini R-nya adalah A. Kemudian S-nya adalah B. Nah, maka kita akan punya apa? Hasilnya adalah, maka solusi adalah, solusi adalah, kita punya tulis di sini, atau, ya, apa naunya di sini, P, min S, jadi sama dengan, sama dengan min, jadi ini min S, jadi ke sini jadi B, ya. B-nya sama dengan B, kemudian key-nya sama dengan R-nya, karena R-nya adalah A, berarti ini 2A. Key-nya adalah 2A. Kemudian, apalagi di situ R-nya udah jelas, di situ R-nya adalah A, dan S-nya adalah B. Dengan A dan B, ini adalah suatu parameter. Ya. Nah, di sini, kalau kita perhatikan, R dengan A-nya adalah parameter, jadi sebetulnya ini bebas, mau apapun, ya. Mau A, mau R-nya sama dengan B, mau S-nya sama dengan A juga, atau misalkan ini T, misalkan, atau yang lain, parameter yang lain, silakan aja. Karena ini kan namanya juga, parameter yang bebas, ya. Jadi kalau kita tulis, P-nya sama dengan A di sini, ya, ini kalau kita misalkan, yang ini, pemisalannya adalah, R-nya yang, S-nya yang A. Nah, jadi di sini, kalau yang ini, pemisalannya, ini contoh yang berbeda dengan yang ditulis di sini, di sini, pemisalannya adalah R-nya, sama dengan B, kemudian S-nya sama dengan A. Jadi boleh di mana saja, ini, apa, tidak terikat, ya. Karena ini parameter. Nah, yang key-nya jadinya 2B, ya. Kalau yang ini, kita misalkan bahwa, di sini S-nya sama dengan A, dan R-nya sama dengan B. Jadi kita akan punya solusi ini, ya. Nah, artinya kita bisa tulis sebetulnya, ini, kalau yang ini, ataupun yang ini juga sama saja. Ini kalau saya menggunakan yang ada di tulisan ini, kita punya solusi di sini adalah, P-key, R-S. Kita bisa menuliskan ini dalam bentuk matriks seperti ini. Ini sama dengan, yang ini A, kemudian ini 2, key-nya adalah 2B, kemudian S-nya adalah A, R-nya adalah B. Oke, maka kita punya, ini dalam bentuk matriks, kita bisa tulis menjadi, ini 1, atau kita tulis dulu dipisah, ya. Bolehlah, langsung saja. Ini misalkan 1, ini B-nya ini untuk A, ya, ditambah dengan B yang ada di sini, B-nya 0, di sini berarti tidak ada B-nya. Ya, kemudian ini ada 2-nya untuk B, jadi A-nya nggak ada, 0 berarti, ditambah dengan 2 di sini, kemudian A-nya 1 di sini, ada 1, tapi B-nya tidak ada untuk R, jadi 0. Kemudian sisanya B-nya 0 di sini, di A-nya nggak ada, yang S, ya. Kemudian B-nya ada, yaitu 1. Oke, saya kenalkan nanti di sini, ya, ini adalah faktor-faktor, apa namanya, basis yang merentang, atau yang membangun solusi jadinya. Jadi kalau kita pilih A dan B-nya di sini, kita akan menentukan PTRS-nya, karena kan A-nya itu banyak ya, banyak kemungkinan angkanya berapapun. Jadi di sini A-nya boleh angka berapapun, misalkan kita pilih A-nya 0, berarti ini semua 0, berarti A-nya 0, B-nya 1, misalkan. Jadi nanti P-nya 0, kemudian Q-nya 2, R-nya 0, S-nya 1. Seperti itu, ya. Karena solusi di sini banyak. Banyak. Oke. Nah, kita lanjutkan, ini contoh yang OBE. Jadi, apa namanya, yang malah dengan menggunakan OBE untuk sistem persamaan linear homogen. Jadi kalau kita lihat di sini, sistem persamaan linear homogen itu sangat unik, sangat unik, dan itu solusinya juga unik. Jadi nanti, maksud unik di sini, dia punya, bukan solusi tunggal di sini ya, solusi unik di sini, dia punya karakteristik tersendiri. Beda dengan matriks-matriks yang lain, yang sistem persamaan linear yang tidak homogen, itu dia punya tiga kemungkinan solusi. Jadi dia punya tunggal solusinya, kemudian ada yang banyak solusinya, kemudian ada yang tidak punya solusi. Nah, kalau yang ini, operasi apa, sistem persamaan linear yang homogen, itu karakter yang uniknya itu, dia selalu punya solusi. Entah itu solusinya tunggal, atau solusinya banyak. Oke, kita lanjutkan ke materi, atau contoh selanjutnya. Di sini kita punya, SPL misalkan, kita punya sistem persamaan linear, seperti ini, min B, 0, di sini ada 0, 1, B, 1, 0, 1, di sini 1 min B, ini variabelnya adalah X, Z, dan ini juga homogen, persantannya 0, pertanyaannya di sini adalah, tentukan B, agar SPL tersebut memiliki solusi, hingga banyak. Jadi banyak di situ solusinya, dan tadi kita sudah tahu, anda dari solusinya banyak itu apa. Perhatikan di sini ya, lalu yang kedua, tuliskan solusinya, setelah tahu untuk B berapa, ya solusinya banyak. Perhatikan, bahwa di sini, solusi sistem persamaan linear, homogen, itu dia banyak, atau tidak tunggal, pada saat apa? Pada saat yang tadi saya ceritakan, pada saat determinannya sama dengan 0. Kalau dia determinannya 0, kan berarti dia tidak punya inverse. Artinya dia tidak punya inverse, maka dia akan ada baris 0, di dalam matrixnya nanti. Nah, jadi kita akan membuat sedemikian rupa, agar matrix hasil dari operasi baris elementer yang ini, itu mengandung 0. Artinya dengan cara apa? Dengan cara buat determinannya sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan punya, ada baris 0 di sini, setelah operasi baris elementer. Kita lihat, tandanya atau B-nya berapa sih? Nah, berarti kita lakukan pencarian determinan, agar dia 0. Bahwa kita menggunakan eksikoposik, eksikoposik pertama, ataupun kompama. Kemajah, di sini 0, 0, 0, 0 juga. Jadi menarik di sini, cukup langsung dengan min B di sini, lalu kalikan dengan minornya. Minornya ini adalah 1 min B, 1 di situ 1, 1 B. Jadi kita akan punya, dari sini adalah persamaan seperti ini. Ini diterbitan dari matematik yang menurut ini. 1 min B, 1 B. Jadi ini perkalian dikurangi 1. Sehingga kita akan memperoleh, dari situ adalah min B, di sini ada B kuadrat min 2 B plus 1 min 1. Nah, ini akan ditoret habis 0, 1 dengan 1-nya. Sehingga kita punya B kuadrat min 2 saja. Di situ. Akibatnya apa? Akibatnya dari sini kita punya solusi B, yang bisa membuat dia 0, itu ada 2. Yang pertama adalah B-nya sama dengan 0, yang kedua B-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita pilih B-nya 0, atau B-nya sama dengan 2, maka kita akan memperoleh determinannya 0. Nah, kalau determinannya sudah 0, maka nanti kita akan memperoleh solusi yang tak hingga banyak. Nah, jadi solusinya tak hingga banyak, itu terjadi pada saat B-nya sama dengan 0, atau B-nya sama dengan 2. Kalau kita lakukan, atau yang bagian B-nya tadi, kita harus menuliskan solusinya apa saja. Berarti kita mulai dari B sama dengan 0. Kalau kita tuliskan B sama dengan 0, saat B sama dengan 0, ini akan terjadi apa? Perhatikan, yang matrix tadi, akan menjadi seperti ini. Ini min B di sini tadi ya. Min B ini ada satu min B, ini ada satu min B. Jadi kalau B-nya 0, akan terjadi matrix seperti ini. Nah, dengan cara operasi baris elementer, di sini juga sudah terlihat ada apa? Ada baris 0 di sini. Tapi ini belum selesai, karena kita punya yang ini. Ini satu-satu, ini belum kita operasikan. Kalau kita operasi baris elementer, kita gunakan operasi baris elementer, maka kita akan memperoleh ini. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara, oke, ini yang diperluasnya kita tidak tuliskan, karena 0, 0, 0 itu nggak ada berubahnya di situ. Jadi saya tulis langsung di sini matrix coefficient-nya saja. Yang ini saja ya. Nah, ini ya. Jadi dari sini kita gunakan operasi bahwa di sini adalah min B, min, seri, min 1 baris, kali baris kedua, di situ ditambahkan dengan baris ketiga. Akibatnya kita akan memperoleh baris 0 juga di sini ya. Kalau kita jumlahkan ini, jadi min 1 tambah 1, 0 min 1 tambah 1 juga 0. Ini akan negatif. Jadi min baris kedua ditambahkan dengan baris ini. Nah, kalau kita sudah punya ini, ini artinya solusinya apa? berarti kita punya di situ apa namanya 0, 0, 0, dan 0, 1, 1, 0, 0, 0. Kita punya X, Z, di situ sama dengan ini adalah 0, 0, 0. Berarti yang bebas di sini adalah X dan Z. Ini kita misalkan saja. Kita akan X-nya P dan Z-nya Key. Itu adalah satu parameter. Jadi nanti kita punya X-nya sama dengan P. Kemudian, karena di sini Z-nya sama dengan Key, karena di sini Y-nya adalah, dari sini kita memperoleh apa? X-nya 0, di sini ada Y plus Z sama dengan 0, maka Y sama dengan min Z. Sementara Z-nya kita tadi misalkan dengan Key. Jadi nanti Y-nya sama dengan min Key. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk yang lain, ini akan kita pisahkan, ini P dengan Key-nya, maka kita akan memperoleh seperti ini. Ini 1, 0, 0 untuk P. Kemudian Key-nya adalah 0, min 1, 1. Untuk Key. Jadi, ini adalah solusinya. Solusi dari sini, kita bisa lihat di sini. X sama dengan P, kemudian Y sama dengan min Key. Nah, penulisan yang seperti ini kita arahkan dari awal, karena nanti kita akan mempelajari basis yang bisa membangun suatu ruang, atau ruang solusi dalam hal ini. Saat B-nya 2. Tadi kan kita punya 2 ya. Saat B-nya 0, dan pada saat B-nya sama dengan 0. Kalau kita lihat, B-nya 2, dia akan membentuk matriks seperti ini. Ya, untuk awalnya. Jadi, di sini ada min 2, 0, 0, 0, min 1, 1, 1, min 1. Karena yang ini kan tadinya min 2 B-nya adalah min B, yang ini min B, kemudian ini adalah 1 min B. Jadi, 1 min 2, min 1. Di sini juga 1 min B, jadi min 1 ya. Oke, kita punya ini. Lalu kita lakukan OBE. Kita tidak ikutkan bagian ini saja, karena ini tidak berubah. 0, 0, 0. Dioperasikan apapun kan ditambah dengan baris-baris ini juga ya. Jadi, dia 0 saja. Jadi, saya mulai dari yang matriks koefisiennya saja. Nah, perhatikan bahwa ini, min 2, 0, 0, 0, min 1, 1. Itu kita maunya apa? Membuat 2 ini menjadi 1 kan. Biasanya kita menjadikan ini 1, kalikan saja dengan apa? Dengan min setengah ya. Sehingga kita punya ini 1, 0, 0, 0, min 1, 1, dan seterusnya. Lalu berikutnya, karena di bawah ini sudah 0, di bawah ini sudah 0, bawah 1 utama, maka kita harus membuat 1 utama di baris kedua. Ini kita buat 1 nih. Kalikan saja dengan min 1 ya. Jadi, kita punya ini adalah 1 dengan min 1. Baris kedua kita kalikan dengan min 1. Kita membuatnya barisnya berubah seperti ini. 1 dengan min 1 di sini ya. Lalu, setelah ini kita buat 0, di bawah 1 utama di sini berarti. Jadi, nanti di sini operasi barisnya adalah, apa namanya, di situ penjumlahan atau perkalian dengan konstan tetanol. Di sini konstan tetanolnya kita pilih, agar ini 0, min 1. Berarti min 1 dikali dengan baris kedua. Saya tulis langsung saja baris kedua ditambah dengan baris ketiga. Jadi, nanti baris ketiganya akan berubah. Nah, ini min 1 kali baris kedua jadi min 1. Ditambah 1 jadi 0. 1 kali ini jadi 1. Ditambah 1 ini jadi 0. Sehingga kita punya baris 0 di sini. Nah, kalau ada baris 0, berarti ini solusinya banyak ya. Nah, solusi banyak, tapi di sini yang bebas hanyalah Z. Jadi, yang dimisalkan hanyalah Z saja. Jadi, nanti kita punya ini, kalau kita tulis dalam buku lanjutan, saya lanjutkan aja. Dari sini, saya lanjutkan di sini, X, kemudian Y, Z. Ini sama dengan, yang download slide ini di web saya, nanti ini harus melihat videonya ya. khawatir ini salah persepsi di bagian ini. Jadi, nanti ditulis katanya ini. Jadi, X, Z. Tati-tati. Ini ya. Jangan baca slide-nya saja, tapi lihat bentuknya ya. Ini X, Z. Kemudian ini sama dengan 0, 0, 0. Ya, ini cuma penulisan bentuk awalnya lagi aja. Jadi, di sini dapat apa? Dapat X-nya sama dengan 0. Di sini yang 1, ya, samaannya menjadi X sama dengan 0. Kemudian dari sini ada Y-Z sama dengan 0. Y-Z sama dengan 0. Kemudian Z-nya bebas. Z-nya bisa dimisalkan. Z-nya bebas di situ. Kalau misalkan dia key, ya, Z ini misalkan adalah key, maka kita akan punya solusi seperti ini. Nantinya ya. X, Y, Z sama dengan di sini 0. 0. Kemudian Y-nya sama dengan key, karena Y-nya min Z sama dengan 0, berarti dari sini kita punya Y-nya sama dengan Z, dan Z-nya adalah key, berarti Y-nya sama dengan key. Sehingga kita punya di sini X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan key, dan Z-nya juga sama dengan key. Kalau kita tulis dalam bentuk basis, di sini adalah sama dengan 0, 1, 1, dan key di sini. Kali key ya. Dan key-nya bebas. Kita bisa milih ya. Kalau key-nya pilih 0, berarti solusinya 0 semua. X, Y, Z jadi 0. Kalau misalkan key-nya kita pilih 1, misalkan jadi ini X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya sama dengan Z. Oke. Nah, itulah cara untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linier yang homogen. Bagi yang perlu slide-nya, silakan download di web. itu ada di deskripsi. Kemudian di situ juga ada SAP-nya, silabus untuk kuliah aljabar linier. Oke. Dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.